Kemeriahan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia terlihat hampir dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang berikut ini, yang dilakukan oleh para tenaga medis di Rumah Sakit Katib Kuswain Sarolangun. Berbagai perlombaan untuk mengisi hari kemerdekaan terlihat digelar di halaman RSUD Katib Kuswain Sarolangun. Ada berbagai cara untuk meriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Dan hampir di setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk mengisi hari kemerdekaan. Setelah beberapa tahun terakhir pandemi COVID-19 melada bangsa Indonesia yang membuat seluruh kegiatan dibatasi. Di tahun 2022 ini, berbagai kemeriahan dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dilakukan. Seperti di lingkungan RSUD Katib Kuswain Sarolangun, berbagai lomba dilaksanakan. Keceriaan terlihat pada seluruh pegawai RSUD Katib Kuswain Sarolangun yang mengikuti perlombaan tarik tambang, estafet tampung tepung, joget balon, serta lari karu. Tidak sedikit aksi lucu dan menarik perhatian peserta lainnya, sehingga kegiatan ini menghibur seluruh peserta yang hadir. Dr. J. Siliani, panitia pelaksanaan lomba di RSUD Katib Kuswain Sarolangun menjelaskan, berbagai lomba untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ini merupakan inisiatif manajemen RSUD dalam mengisi hiburan serta merajut keakraban bersama dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Rumah Sakit mengadakan berbagai acara untuk mengisi kemerdekaan, diantaranya yaitu kapal terambang, putera dan putri, balap tarung, putera dan putri, estafet tepung, joget balon, untuk mengatrapkan suasana kekeluargaan di antara sesama pegawai Rumah Sakit salah satunya dan untuk mengisi kemerdekaan. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!